untuk tidak mendukung oknum yang melakukan kekerasan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan perguruan pencah silat. Belum lama ini, video yang memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan sekelompok orang yang diduga anggota perguruan silat kepada seorang pengemudi ojek online viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi di Blitar, Jawa Timur, itu disebut terjadi saat para anggota salah satu perguruan silat itu konvoy dengan sepeda motor usai pengesahan anggota baru. Saat melintasi jalan Imam Bonjol, para pesilat itu tiba-tiba berhenti dan menganiaya seorang pengemudi ojek online yang telah menepikan kendaraannya tanpa alasan yang jelas. Akibat kejadian tersebut, korban pengeroyokan mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Pelaku diringkus polisi, usai mendapat laporan mengenai tindak penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum anggota perguruan silat, kepolisian setempat pun langsung memburu para pelaku. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, polisi berhasil meringkus dua orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan pengemudi ojek online tersebut. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, aksi penganiayaan yang dilakukan oleh anggota perguruan silat itu juga dilakukan di ruas jalan lain di kota Blitar. Ada sekelompok konvoy kendaraan yang melintas wilayah kota Blitar menuju kabupaten, dan pada saat perjalanan itu, ada warga yang kebetulan merekam, kemudian korban atas nama S ini dianiaya karena berusaha merekam, kata Kapolres Blitar kota, AKBPR Gowiono, Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022. Kedua, pada saat melintasi jalan Imam Bonjol di Simpang 3, korban driver Grab, itu juga sama. Sudah menepikan kendaraan tapi tetap dilakukan pengeroyokan, jelasnya. Kedua persilat itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan dan penganiayaan tersebut. Keduanya dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Menyelidikan efek jerat kepada pelaku atau ugnum dari perguruan silat manapun yang melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat, serta melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum. Semoga dengan kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bersama dan membawa iklim yang lebih sejuk dalam dunia persilatan di kota Kapolres Blitar. Terima kasih telah menonton!